Kecelakaan maut di Tol Pemalang menewaskan pebulu tangkis Indonesia, Shabda Buala pada Senin, 20 Maret 2023. Dalam kecelakaan tersebut, Shabda Buala pahlawan di ajang Piala Thomas itu, sedang bersama empat penumpang lainnya di sedan Camry yang ditumpanginya, adapun sedan Camry yang ditumpanginya tampak hancur nyaris tak berbentuk. Bagian depan sebelah kiri mobil itu rusak parah. Bahkan bagian atap pun juga sama hancurnya, dari informasi yang dihimpun dari Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Ahmad Riedwan Prevost, Shabda Buala meninggal akibat kecelakaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala. Ia meninggal di rumah sakit, selain Shabda, Sang Ibunda, Anik Sulis Tiawati, juga meninggal dunia saat kejadian. Semuanya dievakuasi ke RSI Al-Ihlas, Pemalang, sedangkan ayah dan kakak Shabda dikabarkan selamat, adapun, detik-detik kecelakaan maut di tol pemalang tersebut bermula mobil Toyota Camry Nopole B1824 KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Sesampainya di lokasi kejadian diduga pengendara dalam kondisi mengantuk, kemudian mobil tersebut membentur truk Nopole AG8711V yang melaju searah di depannya, Shabda Buala jadi penentu kemenangan di Ajang Piala Thomas 2022 Saat itu, Shabda Perkasa Belawa menjadi atlet terakhir pada penentuan juara grup Atomaskap 2022. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!